Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy M20 handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Google atau terkunci FRP-nya jadi kasus sebelumnya handphone ini lupa kunci layarnya kemudian sudah dilakukan web data via recovery mode dan ternyata saat kita setup ulang handphone ini dia minta dikonekkan ke jaringan internet silahkan untuk jaringan internetnya bisa gunakan Wifi ataupun data seluler setelah handphone terhubung ke jaringan internet kita lanjutkan proses setupnya dan ternyata handphone meminta konfirmasi untuk memasukkan kunci layarnya berupa pola tentu saja kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya namun ada alternatif lain yaitu menggunakan akun email untuk melanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu namun ternyata user dari handphone ini selain lupa kunci layarnya juga lupa emailnya oke maka nanti akan kita lakukan bypass akun Google pada handphone ini dengan metode mengganti kunci layarnya kemudian untuk alatnya kita hanya butuhkan kabel data saja sekarang kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita disini sudah aku siapkan ada dua file yang pertama tentu saja ada driver USB Samsung buat kamu yang belum install driver ini di Windows yang kamu gunakan silahkan install dulu drivernya agar handphone bisa terbaca sebagai MTP device pada Windows yang kamu gunakan dan disini kebetulan aku sudah menginstall drivernya tidak perlu aku install ulang bagi teman-teman yang mau install tinggal ikuti aja stepnya tinggal next-next saja sampai driver terinstall kemudian setelah kita berhasil menginstall driver disini ada satu file lagi yaitu ac-samsung-frp-tool v2.7-2021.zip kita bisa ekstrak dulu file ini klik kanan kemudian ekstrak disini sampai menjadi sebuah folder kemudian kita buka foldernya dan di dalamnya ada file dengan nama samsung-frp-2021.exe kita bisa jalankan file ini sampai berjalan toolnya ketika kita jalankan tool ini maka akan muncul juga browser di belakangnya browser tersebut langsung mengakses ke website acvimware.com selaku developer dari tool ini dan untuk browsernya bisa kita close saja karena tidak kita gunakan sekarang kita fokus ke toolnya ac-samsung-frp-tool 2020v2 2020 atau 2021 ya sama saja oke kita colokkan kabel data ke handphone dan kita tunggu sampai terbaca sebagai MTP device ini dia sudah muncul serinya Galaxy M20 jika sudah muncul seri handphonenya berarti driver sudah bekerja dengan sempurna kemudian kita menuju ke toolnya sekarang bisa langsung kita klik menu bypass frp sampai muncul notifikasi info dengan keterangan seperti ini before start you must connect your device to wifi jadi kita diminta untuk mengkonekkan handphone ke jaringan internet dulu ketika sudah siap handphone sudah terhubung ke jaringan wifi kemudian kita bisa klik ok pada notifikasi info yang muncul di toolnya dan ketika kita sudah klik ok akan muncul lognya seperti ini reading info kemudian installing drivers kemudian launching browser event dan muncul notifikasi ac-firmware di layar handphonenya sekarang kita akan coba untuk kembali ke tampilan handphonenya dan sebelumnya silahkan bisa lepaskan dulu kabel data kemudian kita buka menu lihat jadi kita pilih menu lihat ini sampai aplikasi youtube terbuka kemudian langsung dialihkan ke google chrome atau ke browser chrome kita pilih terima lanjutkan login ke chrome kita pilih lain kali dan sekarang untuk bypass akun google nya kita membutuhkan bantuan dari blog magelangflasher maka langsung saja kita ketikkan url nya pada kolom link pada kotak link atau address bar di browser chrome nya untuk url blog magelangflasher adalah www.magelangflasher.com www.magelangflasher.com seperti inilah untuk url nya www.magelangflasher.com kalau sudah kita ketikkan url blog magelangflasher bisa kita klik masuk pada keypad nya dan kita tunggu sampai terbuka blog magelangflasher lalu perhatikan pada blog nya ada menu garis 3 dengan huruf N di sampingnya kita pilih menu ini sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya dan di bagian bawah sendiri ada menu bypass FRP bisa kita pilih menu bypass FRP nya apabila muncul iklan kita klik tutup saja atau close X di pojok kiri atas sekarang masuk ke halaman FRP Google Akun kita scroll sedikit ke bawah disini kita akan gunakan bagian spesial shortcut Android dan untuk bypass akun google nya cukup dengan mengganti model kunci layarnya untuk mengganti model kunci layar menu yang kita pilih adalah menu yang paling atas open lock screen setting langsung saja kita klik menunya sampai muncul halaman lindungi ponsel Anda kita tahu ya tadi untuk model kunci layarnya adalah pola walaupun di halaman ini kita bisa tetap memilih pola namun biar berbeda kita pilih yang lain saja kita pilih pin saja biar berbeda disini pilih tidak perlu kemudian kita pilih lanjutkan dan kita bikin pin yang mudah saja misal disini aku buat pin 1234 kemudian lanjutkan kita konfirmasi ulang pin yang tadi kita buat 1234 kemudian klik OK dan muncul halaman seperti ini kita pilih lewati saja oke sekarang kunci layar sudah berhasil kita rubah kita akan coba buktikan kita cek kita bisa kembali dulu sampai ke halaman hubung ke jaringan wifi tadi kembali dulu kemudian disini pastikan handphone masih terhubung ke jaringan wifi dan kita setup ulang klik berikutnya selanjutnya perhatikan model kunci layarnya sudah berubah yang sebelumnya pola sudah menjadi pin maka untuk melakukan bypass akun Google nya tinggal kita ketikkan saja pin yang tadi kita buat 1234 kemudian berikutnya maka sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun Anda yang ada adalah halaman login akun Google dan halaman ini bisa kita lewati saja tinggal kita setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu akun Google sudah berhasil kita bypass oke untuk bagian-bagian yang tidak penting mungkin teman-teman bisa lewati saja kita fokus dulu untuk setup handphone ini sampai ke tampilan menu Samsung akun kita lewati dulu saja kemudian sudah selesai dan perhatikan handphone sudah masuk ke tampilan menu namun handphone ini masih memiliki kunci layar berupa pin karena tadi yang kita lakukan hanya merubah kunci layarnya saja bukan menghapus dan untuk pinnya masih sama dengan yang kita buat yaitu 1234 bagi teman-teman yang ingin merubah atau menghapus kunci layarnya silakan bisa masuk ke menu pengaturan kemudian masuk lagi ke bagian kunci layar kemudian masuk ke bagian tipe kunci layar kemudian masukkan saja untuk pinnya 1234 kemudian berikutnya kita ganti tipe kunci layarnya menjadi usap tidak ada pengaman dan metode ini masih bisa digunakan pada Samsung Galaxy M20 dengan update-an firmware versi terbaru untuk seri Samsung Galaxy lain yang sudah terupdate ke versi Android 11 mungkin harus mendowngrade dulu firmware-nya silakan downgrade dulu dengan versi binary firmware yang masih sama tentunya oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota mantap 150 lah ya terima kasih selamat menikmati